Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Baru-baru ini, WhatsApp telah merilis fitur baru yaitu polling atau jajak pendapat di dalam grup. Dan untuk polling ini bisa dibuat oleh semua peserta grup, baik itu admin ataupun anggota. Untuk contoh, saya membuat polling tujuan acara jalan-jalan di tahun baru. Di sini, kita bisa membuat hingga 12 pilihan jawaban. Bisa kalian lihat, dan di bawah ini kita bisa melihat untuk hasil suara dari polling. Oke, sebelum membuatnya ini, pertama pastikan untuk aplikasi WhatsApp yang kalian gunakan adalah aplikasi WhatsApp terbaru. Jadi, silakan kalian periksa di Google Play Store apakah harus update atau tidak. Kalau misalnya belum update, silakan update terlebih dahulu. Ya, untuk melakukannya, pertama kita buka untuk grup WhatsApp-nya. Berikutnya, klik ikon lampiran yang ada di WhatsApp. Berikutnya, di bagian bawah ini kita pilih polling. Kemudian sekarang kita buat untuk pertanyaannya. Oke, malam minggu enaknya bikin acara apa, teman-teman? Nah, di sini kita bisa membuat pilihan untuk jawaban hingga 12. Misalnya saya buat. Oke, seperti ini. Jika sudah, maka tinggal kita kirim saja. Dan sekarang untuk polling sudah terkirim ke anggota lainnya. Di sini untuk anggota grup tinggal mengklik saja salah satu pilihannya. Misal saya pilih bakar ayam dan ikan. Kemudian siapapun anggota grup yang mengikuti polling, di sini akan kita lihat. Nah, suaranya bertambah menjadi dua orang. Dan di sini kita bisa melihat jumlah orang yang mengikuti polling. Oke, teman-teman. Mungkin sekian saja untuk video tutorial pada pagi ini. Dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.